Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak soli dan soliha Apa kabar? Semoga anak-anak bunda dalam keadaan saya tulafiat ya Hari ini kembali lagi bersama bunda Irma Masih di pembelajaran tematik Oke sebelum kita mulai ke pembelajaran Kita berdoa terlebih dahulu Sikap berdoa Before we start A lesson today Let's say basemalah together Pray begin Bismillahirrohmanirrohim Amin Nah anak-anak Sebelum bunda memulai video materinya Bunda mau mengajak anak-anak Untuk tepuk nyamuk terlebih dahulu Supaya anak-anak bunda lebih semangat lagi Belajar dari rumahnya Oke semuanya ikuti bunda ya Satu Dua Tiga Tepuk nyamuk Muing 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 Hap 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 Oke bagaimana? Apakah anak-anak bunda sudah bisa? Oke kita ulangi Satu kali lagi ya Kali ini anak-anak bunda harus dengan lebih semangat Tepuk nyamuk Tepuk nyamuk Muing 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 Hap 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 Oke Sepertinya kali ini anak-anak bunda sudah lebih semangat ya Nah anak-anak hari ini kita akan belajar tematik tema 5 cuaca Yang akan kita pelajari hari ini adalah Mengetahui unsur gambar dekoratif dan membuat gambar dekoratif Nah setelah ini bunda akan menampilkan video materinya Silahkan anak-anak bunda menyimak dengan baik ya Selamat belajar anak-anakku Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar tema 5 3e cuaca Sub tema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia Yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Mengetahui unsur karya dekoratif dan menggambar dekoratif 2. Mengidentifikasi unsur gambar dekoratif dan membuat gambar dekoratif Gambar dekoratif adalah gambar atau corak Gambar dekoratif biasanya digunakan untuk menghias permukaan suatu benda Unsur-unsur gambar dekoratif Yang pertama, garis Garis merupakan kumpulan titik-titik Garis dapat berupa garis pendek, garis panjang, garis horizontal, garis vertikal, garis lurus, dan garis miring Kedua, bentuk Bentuk adalah penggambungan beberapa bidang yang dapat dibuat bermacam-macam Misalnya bentuk persegi, lingkaran, dan segitiga Ketiga, warna Unsur karya dekoratif lainnya adalah warna Yaitu ada warna merah, hijau, kuning Warna tersebut dapat berupa warna jika digambungkan menjadi warna yang indah dan berwarna-warni Contoh unsur gambar dekoratif Ini ada garis, bentuk, dan yang terakhir warna Warna disini adalah warna penggambungan Contoh gambar dekoratif Yang pertama, ini ada gambar dekoratif daun Yang kedua, hewan Dan yang ketiga, bunga Karya seni yang menggunakan gambar dekoratif banyak terdapat di sekitar kita Seperti gambar di bawah ini Ini adalah gambar dekoratif batik Ayo mengetahui Nina memakai baju hangat Perhatikan baju hangat yang dipakai Nina pada gambar di selanjutnya Baju hangat Nina dihiasi gambar dekoratif yang indah Unsur-unsur gambar dekoratif terdiri atas garis, bentuk, warna Gambar dekoratif pada motif baju Nina memiliki unsur-unsur sebagai berikut Nah, ini adalah motif baju hangat Nina Unsur dan hasil pengamatan motif baju hangat Nina Garis, hasil pengamatannya, garis tegak, bentuk, segi 4 lingkaran, warna, ungu, merah muda, putih Motif dekoratif juga terdapat pada motif tradisional Indonesia Misalnya, bentuk-bentuk motif tersebut Yang pertama, ini ada motif kawung Kedua, motif parang Ketiga, motif megamendung Tugas silakan anak-anak membuat gambar dekoratif Dengan tema bebas di buku gambar Foto hasil kerjamu dan kirim di web e-learning sekolah teladan.sch.id Selamat mengerjakan Nah, bagaimana video materi hari ini? Mudah bukan? Semoga semua anak-anak bunda bisa ya Karena di teladan semua anak itu hebat Oke, anak-anak Setelah ini silakan mengerjakan tugas atau kuis Yang sudah bunda sediakan di website e-learning sekolah teladan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Untuk anak-anakku Oke, bunda cukup kan ya untuk pembelajaran hari ini Sampai jumpa di pembelajaran besok Nah, tatim bilhamdallah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh